Halo sahabat, di pembahasan ini saya akan menyampaikan informasi terkait pembaharuan dan fitur terbaru yang disediakan oleh pihak Youtube. Lalu, apa sih fitur baru tersebut? Fitur baru tersebut adalah cara membalas komentar ataupun cara menjawab pertanyaan dari kolom komentar video Youtube kita dengan menggunakan VideoSore. Nah, untuk info lengkapnya, langsung saja simak video berikut ini. Baiklah, untuk langkah yang pertama, disini langsung saja teman-teman buka aplikasi Youtube yang terdapat di HP teman-teman. Kemudian, jika telah terbuka, disini langsung teman-teman klik di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, teman-teman pastikan bahwa teman-teman sudah berada di akun utama yang ingin teman-teman jawab pertanyaan di kolom komentarnya dengan menggunakan Video. Nah, jika telah dipastikan, maka disini langsung teman-teman klik di bagian channel Anda. Selanjutnya, jika teman-teman sudah berada di bagian beranda, disini teman-teman langsung klik di bagian video. Kemudian, disini misalnya akan saya contohkan di video yang ini. Nah, kita buka di salah satu video. Disini dapat kita pause. Tidak perlu kita tonton. Kemudian, disini kita close untuk iklan. Nah, di bagian ini kita dapat mengklik di bagian komentar. Komentar. Selanjutnya, disini kita cari komentar mana yang ingin kita jawab dengan menggunakan video. Nah, misalnya disini kita jawab pertanyaan yang ini. Bang, saya lagi ngejar 10 dolar. Cara lihatnya gimana? Nah, disini teman-teman klik di bagian ini. Selanjutnya, disini teman-teman klik di bagian yang sebelah kanan. Nah, di bagian sebelah kanan ataupun di tempat untuk menulis ini, di bagian kanannya ini ada lambang seperti tambah video short seperti ini. Nah, disini tinggal teman-teman klik. Nah, di bagian inilah kita mulai melakukan perekaman video dan menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar tadi. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa pertanyaan yang ada di kolom komentar tadi juga ikut masuk ke bagian perekaman video ini. Dan inilah salah satu keunggulan yang diberikan oleh pihak YouTube dengan fitur terbarunya. Sehingga kita tidak sibuk lagi untuk melakukan screenshot dan pengeditan video untuk menambahkan pertanyaan di bagian perekaman videonya. Nah, namun sebelumnya, disini dapat teman-teman lihat bahwa di bagian sebelah kanan atas untuk durasi perekamannya baru 15 detik. Nah, disini dapat teman-teman klik sehingga durasi maksimal untuk melakukan perekaman itu menjadi 60 detik. Nah, disini teman-teman juga sebenarnya bisa memindahkan tulisan ini, namun belum bisa dilakukan karena belum melakukan perekaman. Jadi, disini kita lakukan perekaman terlebih dahulu, nanti baru kita geser tulisannya. Dan di bagian atas dapat teman-teman lihat bahwa disini menunjukkan indikator durasi lamanya kita melakukan perekaman. Nah, disini jika teman-teman merasa telah menjawab pertanyaan dari komentar, maka disini teman-teman klik selesai. Nah, jika semuanya telah selesai, teman-teman klik checklist. Nah, selanjutnya jika telah muncul ke bagian seperti ini, disini kita bisa menggeserkan tulisan ini. Bisa kita tahan, kemudian kita geserkan. Nah, bisa ke atas, ataupun bisa ke bagian bawah, sesuai dengan keinginan kita. Nah, disini dengan demikian, maka video ini dapat memberikan kejelasan tentang pertanyaan di sini. Kemudian jika telah selesai, maka disini langsung kita klik berikutnya. Nah, di bagian ini teman-teman dapat menambahkan detail video. Nah, di bagian judul ini teman-teman isi sesuai dengan apa yang ada di video. Nah, disini hanya saya mencontohkan disini untuk menambahkan judul. Kemudian di sebelah kirinya ini, disini ada lambang I ataupun lambang seperti paku ini. Ini berfungsi untuk menambahkan ataupun memilih thumbnail untuk video short kita. Nah, disini tinggal teman-teman geser ekspresi wajah mana yang ingin teman-teman tambahkan. Nah, misalnya disini akan saya pilih yang ini. Nah, kemudian jika telah dipilih dan dirasa telah bagus, teman-teman langsung klik di bagian selesai. Nah, nanti gambar yang ini akan ditampilkan untuk halaman depan ataupun thumbnailnya. Kemudian di bagian bawah, disini di bagian visibilitasnya, disini teman-teman buat publik. Namun, karena disini saya hanya mencontohkan, maka disini saya buat tidak publik. Jadi, jika teman-teman ingin mengupload videonya, usahakan disini teman-teman buat publik. Disini saya tidak buat publik karena saya hanya membuat tutorial ataupun mencontohkan saja. Kemudian kita kembali. Selanjutnya, lokasi bisa teman-teman tambahkan. Kemudian, misalnya disini saya buat muara 2 sesuai dengan tempat tinggal saya. Nah, muara 2. Kemudian disini teman-teman juga klik di bagian audiens. Disini teman-teman klik di bagian tidak. Video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Jika video ini memang tidak ditetapkan untuk anak-anak. Namun, jika dibuat untuk anak-anak, maka bisa teman-teman klik di bagian atasnya. Nah, disini video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Kemudian, jika semuanya telah selesai, mulai dari judul, thumbnail, kemudian visibilitasnya tadi dibuat publik, kemudian lokasi, dan audiensnya. Disini, di bagian yang paling bawah bisa teman-teman klik yaitu untuk setelan komentarnya. Bisa teman-teman izinkan semua komentar atau teman-teman klik di bagian ini untuk memilih tahan komentar yang berpotensi tidak sopan agar tidak jauh. Nah, disini jika telah dipilih, kembali lagi. Kemudian, langkah terakhir disini teman-teman klik di bagian upload video short. Nah, disini teman-teman tunggu. Jika semuanya telah selesai, maka secara otomatis video short yang terdapat di channel YouTube teman-teman akan bertambah. Baiklah, itulah saja untuk informasi kali ini. Semoga info ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton.